Selamat datang. Koc langsung saja, setelah Kowai jauh dari Makassar, bagaimana persiapan tim untuk menghadapi laga kandang kedua di putaran kedua ini? Ya, terima kasih. Pertandingan besok menurutkan pertandingan yang sangat penting karena dua tim sama-sama berada di papan bawah ya. Jadi saya sudah kemarin persiapan juga saya melakukan bagaimana pertahanan, bagaimana mengerang ketika kita bermain. Saya sampaikan juga seluruh pemain untuk memperhubungkan pertandingan ke atas, bisa tidak ada yang lain harus politik ya. Mas Andi, langsung saja kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan Mas Andi untuk pertandingan besok melawan Bayangkar, ingat itu adalah pertandingan seperti yang disampaikan tadi. Ya, sesuai apa yang sudah disampaikan kepada saya tadi, kita sudah berlatih kemarin. taktik semuanya sudah dilipikan sama head coach dan jajarannya, dan semoga pusuk bisa berhasil yang sangat baik. Coach, kira-kira apa yang patut diwaspadai dari lawan Anda? Saya ingat bahwa lawannya juga tanpa dua pemain pilarnya, kemudian mereka juga belum menang-menang. Ya, saya sampaikan, saya lihat pertandingan terakhir mereka, kita melawan Bucinja dengan skor dua-dua yang mereka banyak mendatangkan pemain-pemain baru. Ini yang perlu diwaspadai dan ada beberapa pemain kunci yang pemain lebih, untuk lebih waspada di sebut tidak berlaku kemarin. Saya juga mengantisipasi dari perbedaan-perbedaan pemain yang menurut saya kualitasnya ada di atas kata-kata. Kalau itu yang bisa dikatakan kepada semua pemain saya, benar-benar fight untuk pertanyaan ini saja. Oke, ada pertanyaan? 5-4-3-2-1, saya kira-kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.